Pengakuan Ayu Ting Ting soal lamaran dengan perwira TNI Pengakuan Ayu Ting Ting soal lamaran dengan perwira TNI akhirnya mencuat setelah kabar ini viral di media sosial. Rumornya, calon suami Ayu Ting Ting itu seorang anggota TNI bernama Letu Muhammad Fardana. Terkait kabar bahagia yang beredar, Ayu Ting Ting pun buka suara. Ayu Ting Ting memilih banyak diam ketika ditanya soal kabar tunangan dan rencana pernikahan. Tidak membantah atau membenarkan, pedangdut 31 tahun ini hanya minta doa kepada semua orang terkait kabar dirinya bertunangan. Doain aja yang terbaik, kata Ayu Ting Ting ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. Tidak banyak kata yang dilemparkan Ayu Ting Ting, ibu satu anak itu hanya memilih untuk bergegas masuk ke mobil mewahnya yang tengah terparkir. Mohon doanya aja ya, ungkap Ayu Ting Ting seraya menghindar dari pertanyaan awak media sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!